Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sekarang mungkin teman-teman juga ingin lihat isian dalamnya seperti apa Ya sudah kita manual saja, jangan usah alat-alat bantu ya Oke, kita langsung buka Cukup kasar ya bukanya kali ini varis Tapi tidak apa-apa, it's okay Ini sepertinya pakai boksite Cuma karena I'm not sure kalau misalkan boksite ini bakal utuh Kayaknya sudah penyak-penyak Mungkin kalau kita pegang juga kayaknya tidak terlalu tebal gitu ya Oke lah, nggak apa-apa Yang penting nggak sobek di itunya Oke Wey Allah Wey deh Aduh, sayang banget ya Boksitenya sudah sedikit penyak-penyak ya teman-teman Ya, langsung kita lihat di Dopal ini ada logo Pendekar United Logo pendekar United Logo klubnya ada ya Dengan warna kebesaran mereka warna hitam dan silver ya Kombinasi Dan ada icon kuda ya Ini kuda ini sebenarnya memang identik dengan sebuah kejayaan gitu ya Icon-icon kuda Kalau kalian ada lihat patung kuda ya Itu sebenarnya merepresentasikan sebuah kejayaan ya Atau glory gitu Dan di sebelah belakang ya Kita lihat sisi belakangnya ada logo aparel yang menjadi partner dari pendekar United Yaitu DMNT Sportswear Ya, Dominate Apalagi lokal asal Bandung ya Yaudah, langsung kita buka aja Mungkin teman-teman udah penasaran Langsung kita lihat One, two, three, four, and here we go Oh, model bukanya gini Oke, ya Yoi Yaps Yaudah Ini dibungkus pake polybag aja ya Ada logonya DMNT Dominate the game Dominate the game Atau mendominasi permainan Langsung kita jemberingin aja Pake hangar Biar teman-teman bisa lihat Oke, dapet celana cuy ya Oke, berarti Ini kemarin tuh berarti satu setel gitu ya Berarti ya Iya cuy, satu setel ya Wih, nomernya 24 Kalian udah pasti tau ya Ini pemainnya siapa Oke, langsung kita pake hangar dulu Biar teman-teman bisa lihat ya Oke, oke Wah Gue cukup excited ya Yaps Ini dia Tampilan depan ya Dari Jersey Pendekar United Di musim ini ya Cukup keren Hitam Pekat ya Dengan kombinasi warna silver Atau Ya, mungkin bisa kalian sebut Abu-abu juga teman-teman ya Lalu di bagian belakang nih ya Di bagian belakang Ada Nenset Omejiko Ya Ricardinho Dan di bawahnya ini Ada Tanda tangannya ya Wih, deh Ricardinho Nomor 10 Tapi ya Ya, gak apa-apa lah Maksudnya musim depan kan Dia kan juga udah resmi Pake nomor 10 Tetap stay Untuk pendekar United Jersey Ricardinho Men Ini yang tanda tangannya Ricardinho loh Gak, gak, gak Gue Jujur gue masih norak gitu aja Ini kan pemain terbaik Futsal Pemain terbaik dunia Untuk futsal gitu ya Which is Kalo misalkan kita tau Di sepak bola mungkin ada Messi Atau Ronaldo Ya, mungkin Banyak pemain hebat Di sepak bola Kalo Kita ngomong futsal ya Ini salah satunya ini Ricardinho Terus yang Dari Brazil juga ada Si Falcao Oke, itu gak apa-apa Itu intermiso aja Langsung ya Kita bahas untuk Kebagian jersinya Teman-teman Jadi untuk disinya sendiri Mereka ini Mengambil dari Tema logonya ya Sesuai logonya Warna hitam Dengan kombinasi silver Ya Ini cukup keren banget ya Menurut gue Jarang-jarang Ada klub di Indonesia Antafusal Mereka siapa bola Menggunakan warna hitam Sebagai jersey haul Ya Itu jarang banget Dan disini Ata Menggunakan warna hitam Sebagai warna kebesaran Untuk pendekar United Dan kalo kalian liat ya Untuk corak-coraknya Sendiri ini ya Ini Terinspirasi dari Ombak lautan Yang menggambarkan Spirit Kekuatan dan ketegaran Yang dimana Ata menginginkan Sebuah prestasi Untuk klubnya Karena kita tau juga Untuk di musim ini Dominic dan Pendekar United Telah merilis 6 jersey ya 3 untuk keeper Dan 3 untuk pemain Yang salah satunya Jersey third Itu berwarna gold Kombinasi hitam Yang dimana Warna itu kombinasi Dari Sang pemilik Yaitu Atta Halintar Dan Atta Halintar sendiri Menginginkan Dan berharap Dengan jersey warna gold Bisa membawa prestasi Untuk pendekar United Yang ya Tidak hanya menjadi Pemanis Tidak hanya menjadi Pelengkap Menjadi kontestan Dari Profut Salik Di musim ini Dan kita tau juga Untuk musim pertama Mereka cukup keren banget Finish nomor 4 Dan ya Semoga tahun depan Mereka bisa berkembang Dan bisa Mewujudkan mimpi-mimpinya Atta Untuk bermain di ASEAN Bahkan di Asia Oke Kita tadi udah bahas ya Secara sketsa Secara patternnya Yang gue jelasin tadi Mengambil atau terinspirasi Dari ombak Dan kalau untuk kainnya sendiri Ini dia menggunakan Dua jenis kain ya Untuk kain utamanya Ini menggunakan Drafted Rabbit ya Drafted Rabbit ini Ya gue pernah lah Review-review jersey sebelumnya Yang pake kain model ini ya Jadi Bukan kain yang asing lagi Mungkin buat temen-temen yang Kalau gak salah Gue pernah review PSM Adion yang dari Reds Itu kainnya sama-sama Kayak gini juga Dan untuk kombinasi kainnya Itu terdapat kain mesh ya Itu terdapat di bagian samping Kanan dan kiri ya cuy Ini kain yang memiliki Pori-pori lebih besar Dan tentunya Agar pemain merasa nyaman Merasa sejuk Karena memang kain ini pun Juga memiliki karakter Untuk mensirkulasikan udara Lebih baik Oke Untuk desain udang Untuk kain udang Langsung kita bahas Ke bagian kerahnya Untuk bagian kerah Gue juga suka ya Ini maksudnya Untuk di bagian Kolarnya Untuk di bagian rib Ini oke banget Bahannya Mungkin agak sedikit kasar Tapi overall oke gitu Maksudnya gak Yang terlalu berat Dan gak terlalu yang Sampai bikin iritasi Kayaknya enggak gitu Karena sejauh ini Kayaknya bahan ini aman gitu Dan tentunya lentur juga ya Ini memudahkan pemain Untuk memakai jersey ini gitu cuy Dan tentunya Ada pemanis kancingnya Di bagian depan Ini cukup oke banget Lalu Kita lihat Di bagian kerahnya Sama juga ya Ini menggunakan bahan yang sama Yang dipakai di kolar ya Lalu untuk di bagian sponsor ya Untuk di bagian sponsor ini Semuanya memakai Bahan cutting polyflake ya Berwarna silver Ini wah banyak banget Sponsornya Bejibun gitu Ada Nora Bono Watch Ada PS Store Fast Lab Aha Saga Logalo ya kan Lalu ada NBS Dan yang di samping kiri ini Ada Lumere Tapi kalau yang di samping ini Dia bukan pake ini cuy Bukan pake polyflake Dia kayaknya pake DTF Direct to Film Dan kalau untuk di patch Liga nya Dia pake print and cut Biasa aja Printing polyflake Ada ternyata Liga Futsal Profesional 2021 Oke Dan selanjutnya Untuk di logo Apar Di M&T Logo dari Dominic Ini juga menggunakan Cutting polyflake Selanjutnya Kita ke bagian logo Dari pendekarnya Ini menggunakan Woffen bordir ya Bordir woven Bisa kita sebut juga Ini bahannya ya Cukup halus Detailnya oke banget Dan untuk di sekelilingnya Agak sedikit Kurang rapi dikit Tapi overall is oke Dan ini Ya keren aja gitu Gue selalu suka sih Maksudnya untuk jersey-jersi Dengan logo woven Apalagi kalau di bodir Itu kan awet ya Daripada kayak misalkan Logo-logo tipiu Logo-logo 3D rubber Atau tatami Atau bahkan kayak polyflake Itu kan gampang rusak Cuman kalau bodir kayak gini Yaudah awet Ini bakal permanen Gak bakal hilang Dari kain dari jersey tersebut Oke Selanjutnya untuk di nameset ya Nameset Ya sama aja Sebenernya dia pake cutting polyflake Dengan warna yang sama Lupa gue pamerin juga Aduh pamerin ya Allah Ini di bawahnya ada Tanda tangan Ricardino Gue ulangi sekali lagi ya Ada tanda tangan Ricardino Waduh Keren-keren Tentang gue mesti norak aja gitu Oke selanjutnya kita langsung ke bagian detail aja Ke bagian detail Di bagian bawah ini ada Authentic Apparel Partner Authentic Apparel Partner Dari Dementi ya Ada logonya juga Pending Cardinit Ini terbuat dari Printing Polyflake Atau PNC ya Lalu Selanjutnya kita langsung ke bagian dalam aja Oke Ada Peter Ben Yang di bagian leher Belakang leher ini Tulisannya Dominate the Game ya Atau Mendominasi Permainan Dan di bawahnya ini ada Sizing Tech ya Kayaknya dari DTF juga Gue pake CSM disini Di bagian bawah Tidak ada Sizing Tech Treatment Yaudah gak apa-apa lah Oke Tapi overall oke Secara desain gue suka Walaupun memang sponsornya banyak banget Tapi untuk flashingnya Ya untuk penempatan sponsornya masih Ya dalam Batas wajar lah ya Maksudnya Untuk namesetnya pun Yang di depan ini juga Ada yang beda gitu Kalau kalian inget Di jersey UE Mereka yang jersey Warna merah hitam Itu angkanya tuh gak disini Bukan gak di tengah Jadi kayak di atas gitu Jadi di atasnya Logo aparel dari Dominate cuy Oke Karena gue disini pake CSM Yang mungkin buat temen-temen Yang pengen liat Gue fitting Badinya untuk di jersey ini Seperti apa Langsung liat aja Seperti ini Terima kasih telah menonton Ya Ya temen-temen Kalian bisa liat ya Barusan Gue pake jersey CSM Dan memang untuk di jerseynya Dominate ini Size startnya Kalau di gue gak Gak ngefit banget gitu Kalau CSM Mungkin kalau gue pengen ngefit banget Apalagi kalau buat main futsal ya Mungkin kayaknya Gue harus pake CSM ya Jadi Kalau ini memang Bentuk jerseynya pun juga Polanya Pola reguler aja gitu Bukan yang Bukan yang Apa Cut inside Bukan apa Kayak yang ke dalam gitu loh Kayak yang gue pake nih Naiki Nah itu kan kayak Potongannya ke dalam Fittingnya Jadi kayak lebih Kayak Atlet fit gitu Kalau ya Banyak istilah di spot wear gitu Maksudnya yang Untuk badan-badan atletis gitu kan Jadi kalau ini memang Pola cuttingannya Ya regular aja gitu Oke Nah untuk harganya sendiri berapa bang Nah Untuk jersey pendekarnated Dengan Dominate ini Dibandu dengan harga Rp290.000 Itu pun udah satu set Dengan celana ya Jadi kalian Nggak sampai Rp300.000 Kalian udah dapet Jersi dan celana gitu Jadi udah Ya murah lah ya Menurut gue Untuk namesetnya pun Kalau kalian pengen tambah Custom nameset Atau nameset dari pemain Itu tambahnya Rp50.000 Jadi kalau Nilai dari jersey gue ini Ya berarti Rp340.000 ya Tapi karena ada tanda tangan Ricardino Kalau jersey ini gue jual Mungkin harganya bisa Rp5.000.000 Aduh Poleting banget ya Allah Nggak Nggak Ini bakal Jadi barang koleksi gue Rare item ya Rare collected item Yang mungkin Nggak bakal gue jual Bakal gue simpen aja Dengan harga Rp290.000 Lalu kalian Dapet celana juga Apakah worth it bang? Kalau menurut gue worth it ya Maksudnya Untuk jersey futsal Nggak sampai Rp300.000 Bahkan kalian udah dapet celananya Itu menurut gue worth it banget Karena Jersey futsal Rata-rata sih masih Rp300.000 Terlalu ribet-ribet banget Dan kombinasinya sih gue suka ya Untuk warnanya Hitam dan silver Mungkin I'll say 8,5 8,5 dari 10 Untuk jersey pendekar Di musim ini Musim perdana mereka Kalau mungkin jersey stocknya Masih ada Kalian langsung bisa Tanya-tanya aja ke Dominate Kalian mungkin yang pengen Ngebut ya Dikasih nameset Ricardino Langsung pasang aja Pesan ke Dominate ya Langsung cek aja di Instagramnya Di mnt.id kalau nggak salah ya Mungkin sekian itu aja Review gue kali ini Dan kalau kalian suka dengan video ini Please give me thumbs up Dan jangan lupa juga untuk Support gue terus as always Dan klik tombol subscribe Yang ada di bawah Dan kalau kalian udah klik Tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa untuk tune on Di notification Agarkan aja di orang pertama Nonton video-video terbaru Dari gue selanjutnya Oke bor Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Sebanyak-banyaknya Ke Ahageng Atim Supporternya dari Pendekar United ya Share video ini sebanyak-banyaknya Ya support terus Pendekar United Agar bisa mencapai Mimpi-mimpinya Atau Lintar Oke Dan jangan lupa juga Untuk follow Akun sosial media gue Di TikTok Twitter dan Instagram Sama aja Semuanya di Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And I'll see you On the next video Oke Ciao Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh